Gedung KPK di Jakarta juga merasakan goncangan akibat gempa, kita akan bergabung bersama dengan Lineke Utsiki. Lineke, kami sudah menyaksikan beberapa karyawan dari lembaga anti-rasuah KPK juga dievakuasi ke tempat yang lebih aman setelah gempa terjadi. Seperti apa informasi terbaru di sana? Abraham dan juga Bapak Bersa, usai gempa yang terjadi di wilayah Bantan yang turut menggoncang Jakarta, salah satunya saat ini situasi di gedung KPK sudah mulai terpantau kondusif di mana puluhan dari para pegawai KPK dan juga para petinggi KPK ini sudah kembali memasuki gedung KPK dan bahkan Wakil Ketua KPK yakni Laude M. Sharif dan juga Saud Sitomorang ini masih berada di dalam gedung KPK dan kami awak media juga masih terus berada di gedung KPK. Dan tadi usai terjadinya gempa yang berpusat di sebelah barat daya sumur-sumur Bantan yang terjadi sekitar pukul 19 lewat 7 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan yakni mencapai 7,4 skala Richard dengan kedalaman 10 km ini. Tadi memang ratusan dari pegawai KPK dan juga awak media ini langsung berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Dikadakan memang untuk gedung merah putih KPK sendiri ini baru dihuni yakni pada tahun 2017 ataupun sekitar 2 tahun yang lalu. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Wakil Ketua KPK yakni Laude M. Sharif, dirinya menyebutkan memang tadi sempat terjadi kepanikan di dalam gedung KPK dan langsung meminta kepada para staff ini untuk tetap tenang dan juga keluar menggunakan tangga evakuasi ataupun dia juga meminta agar pihak keamanan untuk membunyikan alarm peringatan. Dan juga berdasarkan informasi yang kami peroleh memang hingga dengan saat ini tidak ada korban ataupun tidak ada barang-barang yang kemudian mengalami kerusakan akibat dari gempa tersebut. Berdasarkan informasi yang kami peroleh juga dari Wakil Ketua KPK yakni Laude M. Sharif, memang untuk sekitar pukul 19.07 waktu Indonesia bagian Barat sendiri, ini memang untuk pegawai KPK ini memang hanya sekitar 20% saja yang masih berada di dalam gedung KPK. Sementara untuk sisanya ini 80% pegawai lainnya ini sudah pulang dan memang dihimbau agar para pegawai KPK ini untuk pulang dan tidak bertahan di gedung KPK. Karena memang hingga dengan saat ini pihak KPK sendiri masih terus menanti informasi terbaru dari bagian BMKB. Kembali ke Anda, Abraham. Ya, Lina ke bagaimana dengan tahanan KPK yang juga berada di rutan KPK, apakah mereka juga dievakuasi? Ya, Abraham dan juga pemirsa, memang hingga dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi resmi ataupun konfirmasi terkait dengan tahanan KPK yang memang saat ini berada di rutan KPK. Namun memang berdasarkan informasi dari Laude M. Sharif sendiri, memang ini pada saat terjadi gempa, ini tidak hanya pihak dari KPK saja, namun juga memang sejumlah tahanan diharapkan untuk langsung segera mengevakuasi. Namun memang kami belum mendapatkan gambaran ataupun informasi lebih lanjut terkait dengan para tahanan KPK. Dan memang untuk di KPK sendiri, ini rutin dilakukan kegiatan seperti drilling untuk mengantisipasi apabila terjadinya musibah busibah ataupun bencana-bencana alam. Namun memang terkait dengan hal ini sendiri, Laude M. Sharif sendiri menyebutkan bahwa pihaknya akan meminta agar untuk simulasi ataupun drilling ini agar terus dilakukan secara rutin. Abraham. Baik. Terima kasih, Lina Keutseki. Laporan Anda langsung dari gedung KPK di Jakarta. Dan pemirsa, tetaplah bersama.